Intro Halo pemirsa TV One, jumpa lagi di Apa Kabar Amerika bersama saya Valdia Baraputri Dan saya Randy Wicaksana dan kali ini kita akan berbicara bagaimana pilpres Indonesia sedang hangat-hangat Selalu hangat lah mengenai Prabowo dan Jokowi akan segera ditentukan nasibnya April mendatang Nah yang juga sedang panas-panas harus dibahas adalah bagaimana signifikansi peran pemuda Siapa yang akan menentukan nasib pemilu presiden di 2019 di Indonesia? Nah katanya milenial nih yang akan menentukan nasibnya, apakah benar demikian? Datanya gimana? Data di bicara apa Pak? Coba kita cek data-datanya, jadi menurut KPU itu ada sekitar 175 juta pemilih di Indonesia Nah milenial itu sekitar 80 juta, jadi lebih dari 40 persen, mungkin sekitar 50 persen bahkan milenial di Indonesia Nah tapi meskipun tinggi jumlah pemilihnya, apakah mereka semuanya akan menggunakan hak pilihnya? Itu yang masih menjadi tanda tanya Betul, makanya juga bisa melihatkan bagaimana pola kampanye dari Jokowi dan juga Prabowo juga mulai menyentuh Kemilenial-milenialan, social media, ini sudah mulai nampak bahkan dari pilihan-pilihan kemarin Nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Amerika, apakah milenial juga punya peran signifikan terhadap pemilu-pemilu Khususnya kan kita mau juga di Pilpres di tahun 2020 ya, untuk nasib perang, apakah lanjut atau berhenti sampai sini saja? Nah tadi kan seperti pertanyaannya, apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya? Di Amerika milenial itu jumlahnya sekitar 62 juta pemilih atau orang-orang yang mempunyai hak untuk memilih di kalangan milenial itu sekitar 62 juta Di umur antara 23 sampai 38 tahun, itu milenial, kalau lebih muda dari itu namanya baby milenial Atau gen Z ya Generasi Z Jadi para milenial yang ada di rumah yang merasa, oh saya masih milenial, itu bukan berarti Anda masih muda sekarang, karena ada yang lebih muda lagi Jadi pertanyaannya, apakah dari 62 juta tadi semuanya menggunakan hak pilihnya? Tentu tidak Berdasarkan data, di pemilu Presiden 2016, ada 51 persen milenial yang menggunakan hak pilihnya dari 62 juta tadi Jadi itu data yang menunjukkan signifikansi milenial sepanjang sejarah mungkin Itu tertinggi malah? Itu tertinggi, 51 persen Dari 62 juta? Iya, itu sangat signifikan, nah di pemilu selah kemarin itu sekitar 30 persen Oke, yang berpartisipasi Iya, yang paling banyak berpartisipasi itu masih bapak ibu milenial atau kakek nenek dari milenial Atau baby boomers, antara 65 sampai 65 ke atas lah ya umurnya Jadi signifikan atau tidak nih peran dari milenial dalam pemilu-pemilu di Amerika Serikat? Kalau dilihat dari jumlah pemilihnya, signifikan Tapi kalau dari jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya di pemilu, sepertinya masih butuh tuh Nah sejarah mengatakan polanya selalu seperti ini, Pak Bahkan sepertinya dari 1970, sepertinya keamanan ke-26 diresmikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Batas bawah untuk pemilih itu diturunkan dari 21 ke 18 tahun Karena pikiran saat itu adalah semangat anak muda itu perlu digunakan Karena itu lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga mungkin akan bisa bawa perubahan yang lebih baik untuk Amerika Serikat Tapi ternyata terus menerus faktanya menunjukkan partisipasi dari milenial tidak pernah optimal, bahkan cenderung rendah Seperti tahun 2014, hanya 20% milenial yang berpartisipasi, dari seharusnya ada 40% yang berpartisipasi Jadi ini rendah sekali Nah faktornya kenapa? Apakah karena mereka cenderung apatis? Tidak selalu karena apatis, bahkan ada faktor-faktor yang memperkirakan ada faktor teknis atau practicality yang kemudian menjadi alasan Kenapa milenial itu tidak menggunakan hak pilihnya? Seperti misalnya, aku sebagai milenial kuliah di luar kota misalnya, ada kebuntuan, tidak tahu caranya daftar Kalau misalnya alamatnya beda sama kosan dengan rumah asli, bisa gak nih akhirnya ujung-ujungnya ketika hari kelewat Dan tidak menggunakan hak pilihnya Tapi seperti yang Divaldi katakan, meskipun pola pemilih dari milenial yang rendah dari dulu Cuma ada kenaikan yang cukup sendiri dari para milenial yang memilih Terlihat dari dua pemilih sebelumnya Faktor-faktornya sebenarnya juga dikarenakan mereka sudah mulai ada kekhawatiran Seperti saya yang terbaru ini banyak sekali kasus-kasus penembakan di sekolah-sekolah Jadi ini menekan kekhawatiran mereka Apakah seharusnya kalau mereka senjata secara bebas itu diperbolehkan? Karena banyak korban teman-teman atau bahkan mereka sendiri kemudian aktif berkampanye Ada lagi concern-councern terhadap isu reproduksi perempuan Kemudian juga yang paling hot dan terbaru yang terus menjadi perbincangan di media Adalah soal kepemimpinan Presiden Trump Jadi para milenial ini sebagian mungkin tidak menyukai pemimpin yang personality-nya Atau cara memimpinnya itu dengan menyebar kebencian terhadap komunitas-komunitas atau kaum-kaum tertentu Mungkin apa kabar Amerika episode kali ini? Semoga bermanfaat informasinya Kita untur gitu dulu saya Renu Caksana Dan saya Valdia Baru Putri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa